Bebas dari status tersangka, Peggy Setiawan dibanjiri rejeki, mendapatkan hadiah satu unis pada motor dari salah seorang pengusaha asal Tasik Malaya. Peggy juga mendapat kejutan dari kelompok ibu-ibu Indra Mayu dengan memberikan nasi tumpang sebagai rasa syukur. Sepekan bebasnya Peggy Setiawan, rumah Peggy Setiawan di desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Kirebon, masih saja didatangi oleh warga. Bahkan pada minggu siang, hadiah dari berbagai pihak yang simpati atas peristiwa yang menimpa Peggy masih terus berdatangan. Salah satunya mendapatkan hadiah berupa sepeda motor dari salah seorang pengusaha asal Tasik Malaya. Peggy mengaku, semenjak motornya disita polda pada 2016 silam, ia tidak memiliki motor lagi. Peggy pun akan memanfaatkan motor hadiah tersebut untuk alat transportasinya bekerja. Real motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja. Bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah. Untuk pelancangan ke depan, saya akan bertimbangkan lagi. Misalkan rejeki saya ada di bangunan, saya akan terus menghasilkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Tapi sudah ada tawaran belum? Tawaran ada Pak Reja Indra Giri. Sudah nawarin, sudah siap. Bekerja apa tuh? Bekerja untuk merenovasi rumahnya, Pak Reja Indra Giri. Tidak hanya itu, kelompok ibu-ibu asal Indra Mayu juga datang membawa kejutan tumpang untuk keluarga Peggy dan pengacara. Kedatangan ini sebagai bentuk simpati dan rasa syukur atas bebasnya Peggy dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tak ketinggalan, kedatangan pengecara Peggy Setiawan, Tony RM dan Sugianti Iryani yang tengah berkunjung ke rumah Peggy langsung disambut meriah puluhan ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu ini tampak antusias untuk berfoto bersama Peggy dan pengacaranya Tony RM dan Sugianti Iryani. Kelompok ibu-ibu berharap agar Peggy menjadi sosok yang baik dan tetap rendah hati. Tadinya punya nazar gitu kalau Peggy keluar dari penjara, nazar kita sekeluarga tuh mau bawa tumpang ke sini gitu. Ya Alhamdulillah seneng, Pak. Seneng-seneng banget gitu. Harapannya gimana dalam kasih? Ya harapannya ya semoga kedepannya si Peggy Setiawan tuh ya sukses gitu. Ya jadilah anak yang baik seterusnya lah gitu, Pak. Tetap rendah hati yang boleh? Iya, tetap rendah hati. Acara ini pun dilanjutkan dengan melakukan doa bersama oleh puluhan ibu-ibu sebagai rasa syukur dan mendoakan tegaknya keadilan khususnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Jeriko Mara, Jirebon. Jeriko Mara, Jirebon.